Intro Halo semuanya, balik lagi di channel Kasur Hitam Nah, kali ini gue mau ngelanjutin part ketiga dari anime Junji Ito Cerita ke sembilan judulnya, Kota Tanpa Jalan Karena teori Aristoteles, banyak yang percaya kalau kita ngebisik di telinga orang tidur, maka kita bakalan muncul di mimpi orang itu Nah, ini kejadian sama si Seiko, di mimpinya ada Kishimoto Kishimoto ini ternyata suka sama Seiko, tapi gak berani bilang secara langsung Makanya lewat mimpi itulah dia berani bilang Pas lagi momen itu, tiba-tiba di mimpi Seiko muncul juga si Jack the Ripper Yang langsung aja ngebacok Kishimoto pake pisau yang dibawanya Akhirnya Seiko kebangun Dan anehnya, ada kotak cincin yang tadi di mimpi mau dikasih Kishimoto ke Seiko Tiba-tiba ada di sebelahnya Tapi cincinnya itu udah gak ada, cuman kotaknya doang Eh ternyata, Kishimoto yang di dunia nyata juga mati kebacok di jalan Tapi pelakunya gak tau siapa Abis kejadian ini, Seiko mulai ngalamin hal-hal aneh Bayangin aja nih, di kamarnya ada banyak lubang-lubang kayak buat orang ngintip Nah Seiko ini nanya ke keluarganya, tapi gak ada yang ngaku itu kerjaan siapa Jadi mau gak mau dia lakban semua lubang-lubang itu Tapi walaupun udah dia lakuin itu, masih ada aja yang ngebolongin pake telunjuknya Si Seiko ini tidur pake penghalang kayak gini biar privasinya tetep kejaga Udah buat kayak gitu, masih ada aja yang ngintip dari atap Dengan cara ngelobangin atapnya Nah sama si Seiko, dicoloklah lubang itu Ternyata orang yang diatasnya kesakitan Paginya pas harapan, dia ngeliat jari abangnya luka Sama mata bapaknya luka satu Pas ditanyain, mereka gak ngaku Abis pulang sekolah, si Seiko ini pengen ke rumah bibiknya Di pertengahan jalan, dia kaget karena jalan yang biasa dia lewatin itu Kebangun rumah udahan Gak cuma jalan disitu aja, tapi semua jalan udah buntu kayak gitu Dia mulai ngerasain hal aneh Karena semua orang sekarang itu pake topeng Akhirnya si Seiko ditolong sama salah satu pria bertopeng Buat nunjukin jalan pintas ke rumah bibiknya Mereka lewat di dalam rumah orang Nah di tengah jalan, mereka ngeliat ada orang-orang yang protes Karena salah satu rumah tuh gak mau buka pintu Dan gak ngizinin orang lewatin rumahnya Akhirnya sama orang-orang ini, pintunya didobrak Dan di dalamnya, orang yang di dalamnya itu diikat Si Seiko ngelepasin mereka Dua orang ini jelasin Kalau dunia sekarang itu privasi udah gak ada sama sekali Jadi setiap rumah udah jadi lalu lintas publik Mereka juga nyaranin Seiko ini pake topeng buat jaga-jaga Akhirnya Seiko sampe ke tempat bibinya Dan ternyata bibinya Dia kayak gitu katanya karena kesel sama orang-orang pada ngintipin dia Akhirnya dia buka bajunya biar semua orang puas Biar gak ada privasi sama sekali Bibinya marah karena Seiko nyebut dia gila karena situasi sekarang Seiko pun lari dari bibinya yang nyoba bunuh si Seiko ini Di daerah situ juga dia nemuin hal-hal aneh Kayak orang-orang ini Akhirnya Seiko ketemu sama orang bertopeng yang nolong dia tadi Dan nunjukin jalan keluar Nah orang ini ternyata pake cincin punya Kishimoto Yang dimimpi itu mau dikasih ke Seiko Ya bener banget Ini orang tuh Jack the Reaper Orang yang udah ngebunuh Kishimoto Jack mau ngebunuh Seiko juga Tapi untungnya ada bibinya yang nyelampetin dia Seiko pun berhasil keluar dari situ berkat arahan bibinya Cerita ke sembilan pun berakhir Lanjut ke cerita ke sepuluh yang judulnya Jendela Sebelah Ada sebuah keluarga yang pindah di tempat baru Sebagai tetangga yang baik Ibu ini sama anaknya yang namanya Hiroshi Ngasih bingkisan ke tetangga kanan kiri Nah tetangga sebelah kanan ini rumahnya tuh agak aneh Karena di rumahnya ini cuma ada satu jendela yang ngadep Pas banget ke kamarnya Hiroshi Meskipun udah beberapa kali mereka bunyiin bel rumah ini Tapi dari dalam gak ada jawaban Akhirnya mereka ke tetangga yang lain Nah ibunya nanya ke tetangga ini Kemana keluarga Numage itu Kok rumahnya itu cuma ada satu jendela Kok sepi gitu Katanya emang gitu Rumahnya keluarga Numage itu selalu dikunci Tapi kalau malem dari jendela lantai 2 itu Sering ada bayangan Jadi nandain kalau orangnya ini jarang keluar rumah itu di dalam aja Malemnya Hiroshi pas tidur Ngedenger ada suara orang yang manggil-manggil namanya Pas dia buka jendela Dia kaget karena ngeliat dari rumah sebelah Dia pun lanjut tidur Besoknya setiap dia lewat rumah tetangganya itu Dia serasa diawasin sama orang yang di dalam Malemnya lagi-lagi Tetangganya ini manggil-manggil si Hiroshi Katanya suruh mampir ke rumahnya Dia bilang juga sekarang dia mau ke kamar Hiroshi Pas dia buka jendela Hiroshi ngebuang tiang jemuran itu Dia terusan bilang sama orang tuanya tentang kejadian ini Tapi pas emak bapaknya kesitu Dari jendela sebelah udah kayak gak ada apa-apa Jendelanya pun udah kekunci kayak biasanya Malem berikutnya lagi-lagi Tetangganya ini manggilin si Hiroshi Si Hiroshi nambah jengkel Karena digangguin setiap malem Dari luar tangan tetangganya ini Dikit lagi berhasil nyampe di jendela Hiroshi Tapi Hiroshi gak mau ngebuka sama sekali Paginya pas mau berangkat sekolah Dia kaget karena jendela di tempat tetangganya Tiba-tiba udah jadi kayak gini Cerita ini pun berakhir Cerita ke sebelas judulnya Perpisahan yang tenang Riko dari kecil tuh takut banget Ditinggal mati sama bapaknya Sampai pada akhirnya si Riko ini nikah sama Makoto Dari awal nikah Keluarga Makoto ini sikapnya dingin banget sama si Riko Tapi suaminya nenangin dia Dan bilang nanti mereka pasti bakalan berubah Makoto juga ngenalin istrinya sama buyutnya Yang keliatannya udah sepuh banget Suatu ketika Bapaknya Riko ini sakit Bapaknya cuma pesen Semoga Riko bisa bahagia terus bareng suaminya Tapi ternyata itu cuma mimpinya Riko doang Riko kalau ngeliat keluarga suaminya tuh kadang iri Karena keliatannya bahagia banget Tapi giliran kalau ada Riko nimbrung Semuanya pada dingin Pas Riko keliling-keliling rumah Dia ngeliat Nah dikiranya itu tuh hantu Terus suaminya jelasin kalau itu tuh ibunya kakek buyutnya Makoto Yang usianya udah 125 tahun Si Makoto jelasin lagi Ternyata buyut-buyutnya itu pada tinggal di rumah situ Dan bentar lagi bakalan ngilang karena mereka semua itu cuma bayangan Setahun kemudian kakeknya Makoto meninggal Semua keluarganya pada datang ke rumah itu Bapak Riko pun juga datang ke situ Abis acara pemakaman selesai Dan Bapak Riko ini pulang Semua keluarga suaminya kumpul di ruang keluarga Nah mereka tuh mau ngadain ritual Jadi semua yang ada disitu nyatuin pikiran Dan ngelakuin telepati Biar bayangan kakeknya yang udah mati ini hidup lagi Ini emang udah jadi tradisi dari keluarga Makoto Si Riko yang pertama kali ngelakuin ini agak kaget Tapi akhirnya dia ngikut juga Kakeknya pun hidup lagi sebagai bayangan Walaupun hidup lagi sebagai bayangan Kakeknya ini gak punya tubuh fisik Dan gak bakalan nyaut kalau diajak ngomong Bayangan ini lama-kelamaan bakalan ngilang Butuh 20 tahun sampai bayangan ini hilang sepenuhnya Abis ngedenger cerita suaminya Riko kemudian minta tolong Buat ngelakuin ritual kayak gitu Buat bapaknya nanti kalau meninggal Akhirnya si Makoto coba izin sama orang tuanya Tentunya ditolak mentah-mentah Karena bapak si Riko ini bukan dari keluarga Tokura Si Riko masuk ke ruangan itu dan minta maaf udah egois minta kayak gitu Di kamarnya si Riko nangis Nyesel karena udah minta kayak gitu Kemudian datenglah adeknya Makoto ini yang namanya Tomoka Si Tomoka nenangin si Riko ini Pas si Riko mau megang pipinya Tomoka Dia sadar kalau Tomoka ini badannya udah jadi agak transparan Makoto ini akhirnya ngejelasin yang sebenernya sama istrinya ini Dia bilang kalau 10 tahun lalu adeknya meninggal karena sakit Nah akhirnya keluarganya ngadain ritual pemanggilan bayangan ini Tapi lama-kelamaan bayangan adeknya mulai sedikit-sedikit ngilang Si Tomoka ini kemudian cerita ke ibunya kalau mbak Riko itu orangnya baik Dan bilang ke ibunya jangan marahin mbak Riko terus Dengan ngeluarin air mata ibunya bilang Kalau mbak Riko itu emang baik Ibunya juga sedih karena anaknya ini bakalan ngilang selamanya dari dirinya Beberapa bulan kemudian bayangan buyut-buyutnya Makoto udah pada sebagian pada ngilang Lama-kelamaan si Riko udah kebiasa sama tradisi keluarga suaminya Udah beberapa kali dia ngelakuin ini di tempat keluarga-keluarga Makoto yang lain Tapi meskipun kayak gitu Emak bapaknya Makoto ini sikapnya masih dingin ke Riko 10 tahun kemudian Si Riko mau ngasih bekal ke suaminya yang ketinggalan Tapi pas di depan rumah dia kaget Karena ngeliat Makoto ini berangkat kerja bareng cewek lain Dan parahnya mereka berdua gandengan tangan Pas pulang kerja si Riko ini nanyain Apa dia selingkuh sama temen kantornya itu Si Riko nanya baik-baik sama Makoto Kelanjutannya ini bakal kayak mana Si Makoto jawab kalau nanti dia bakal nikahin temen kantornya itu Dengar omongan itu pastilah si Riko ini marah Dia minta dicerein karena gak mau dimadu sama Makoto Si Riko yang mau ngambil HP Makoto buat ngehubungin wanita selingkuhannya Malah ditampar sama Makoto Nah dari situlah si Makoto ini akhirnya jujur dan ngejelasin semuanya Kita dibawa flashback ke 10 tahun lalu Pas mereka berdua mau tunangan Di hari itu si Riko ternyata mati kecelakaan karena ketabrak truk Nah Makoto mohon sama keluarganya buat ngidupin lagi tunangannya ini jadi bayangan Awalnya si Riko ini gak percaya Tapi Makoto bilang kalau di belakang rumah orang tuanya Riko itu ada makamnya Riko disana Si Riko yang denger itu akhirnya sadar kalau selama ini tuh dia udah mati Besoknya diem-diem dia balik ke rumah orang tuanya buat ketemu bapaknya Cerita ini pun berakhir Kita lanjut ke part selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya